Gua tau nih gua disini kenapa Kenapa lu disini Kok tiba-tiba lu sok tau lu ada disini kenapa PPKM kan Gak ada tamu kan Bintang tamu Gak ada tamu gimana PPKM gak ada tamu Udah kebaca om Gara-gara PPKM Gak ada bintang tamu yang dateng Susah cari bintang tamu Udah Adanya saya Panggil Guus Sini Guus Gak orang bintang tamu gampang Kan kita media gak kena PPKM Kalau gua gak ada bintang tamu Gua ngomong sendiri gak pake lu Ngapain gua ngajakin lu kesini Kayak orang gila dong ngomong sendiri Eh gak boleh ngomong orang gila Kena lu kena Gak boleh ngomong orang gila ODGJ Kayak ODGJ dong ngomong sendiri Jadi judulnya adalah Podcast dengan ODGJ Eh jangan dong Jangan dong gak boleh Jangan Gak boleh Jangan Maaf maaf Minta maaf dulu Jadi nanti podcast kita Kita judul Agus Ngobrol bareng ODGJ Gitu Enggak goblok gua dong Jadinya Enggak gitu Enggak gitu Jangan deh Panjang menyang Sensitive Mau ngomongin apa Mau ngomongin tentang Gini Guus Kita ini kan Kaya Udah kaya Kaya deh dulu Dengar dulu Kita ini kan podcast kita Youtube kita itu Sampai detik ini Masih nomor satu Nomor satu Padahal kita bikinnya podcast Kita gak ngalai Kita gak ngapa-ngapain Tapi nomor satu Bener Nah Orang-orang ini belum tau Belum tau Om dulu miskin ya Orang pada belum tau kan Apa Podcast kita miskin dulu Bukan Harus kasih tau dong om Harus jujur Dulu tuh kita podcast kita tuh Susah banget Alat aja Harga segitu Webcam Webcam kecil Gambarnya pecah Pecah Maksudnya bener Orang-orang belum tau Kalau kita mau mulai ini Gak semewah ini Kan sekarang kita bangunan sendiri Ya kan Studio Kedap suara Profesional Ini harganya berapa Wah Semuanya Pokoknya bikin ini Wah udahlah Em-eman Kalau dulu kan Orang belum pernah tau Kita mesti ngajarin Ke orang-orang Karena banyak orang-orang Kalau mau mulai sesuatu Biasanya akan bilang Ya gampang Punya modal Kita harus ngajarin orang Bahwa gak semuanya tuh begitu Bahwa kita bisa mulai Dari kecil Ya gak Dari kecil Dari nol Karena yang gede itu Berawal dari yang kecil Yang gede berawal dari yang kecil Betul Apa itu Apa Apa itu Apa Itu yang gede Yang gede berawal dari yang kecil Iya Apa itu Podcast kita kan Ah iya bener Podcast kita Ya podcast kita Berawal dari yang kecil Oleh karena itu Sekarang Kita mau ajak teman-teman kita Biar tau Bahwa Podcast ini awalnya seperti apa Dibuatnya dimana Tempatnya seperti apa Hancurnya gimana Ya kan Ya 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 Berantakannya gimana Kita bawa mereka memori Kita bawa mereka ke gudang kita dulu Sikat Let's go back to Zero Because this is special episode Go deh 5 4 3 2 1 And close the door So guys Jadi awalnya itu disini Ini gudang sebenernya Rumah gue disana Ini gudang Gudang alat sulap gue Nanti kita masuk Ini kecil banget Ini belakang Kalau lo bisa lihat gambar Ya Ini dibuat sama temennya Wendy Cagur Dan satu tim Satu grup Nah Ini gudang Sekarang Udah berantakan Karena udah gue tinggalin Ini lebih dari Satu tahun lebih Ketika kita pindah ke studio Yang jauh lebih proper Kenapa begini Ini gue mau cerita ya Jadi ini tetangga Tetangga semua Ini di komplek Jadi kalau kita bintang tamunya rame Tetangga banyak yang komplain Gara-gara ini komplek Makanya kalau parkiran mobil rame Gue kagak bisa disini Kalau udah malam Masih berisik Apalagi kayak uus gitu Teriak-teriak di dalam Tetangga Komplek So I need to move Dan waktu itu gue gak bisa pindah Gara-gara PSBB But let's see Let's see So I started from small Kita mulai dari kecil dulu Pada saat itu Nomornya gue tutup Dari dulu Supaya orang gak tau So let's go Jump inside Nah ini di dalam Ini adalah Gudang yang kita permak Ini kalau kalian lihat Ini udah berantakan semua Ini dulu adalah ruang tunggu Ruang tunggu Ada sofanya Jadi kalau ada bintang tamu Datang duduknya di tempat kecil ini Bahkan sampai pejabat Menteri semua Duduknya di tempat kecil ini Dan I know it's not proper Karena pada saat gue bikin Juga gak proper Pada saat gue bikin Karena pada saat itu PSBB Gue gak bisa bangun studio besar gue So Kita lakukan apa yang ada UMKM Dimulai dari kecil Oke Let's go inside Ini menarik nih Ini sangat menarik Kalau kalian ingat Dulu itu di NET TV Ada acara gue podcast Namanya adalah Jendela Ramadhan Ini setnya Ini set yang gue pake Untuk syuting di NET TV Ini setnya Sekecil ini set Oke Terus gue punya studio lagi satu Yang belakangnya hitam Ini setnya Terus udah gitu Dipake buat Cinta Laura punya konten Now Cinta Laura Pindah ke rumahnya Ini adalah setnya Cinta Laura Ini juga udah berantakan semuanya Again Ini dulu adalah gudang Gudang buat alat sulap Yang Udah gue gak pake Dan dirombak jadi Studio podcast Now Mau liat gak Awalnya studio podcast Gue seperti apa Dan ini Ini adalah studio podcast Gue yang pertama Tempatnya cuman segini Lo kalau ngeliat ini Banyak Quotes-quotes Yang Berapa udah gue copot Karena gue pindahin Ada berapa gak bisa gue copot Ini Wallpaper Batu bata yang ada disini juga Wallpaper Ini sekarang udah Udah Ya udah 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 dibongkar juga Ditaruh ranjang Buat Orang-orang gue tidur juga disini Dan kalau lo liat Dulu ini mejanya segini Kursinya nempel sama tembok Pokoknya Pokoknya ini kecil banget Ini kecil banget Ini yang penting Intinya adalah bahwa Gue mulanya tuh dari kecil Gue tuh gak mulai podcast tuh Langsung jadi gede Enggak Bahkan kalau kalian ingat Pertama kali gue bikin podcast Meledak pun Kamera yang gue pake Bukan kamera Sony mahal seperti ini Gue pake webcam Dua Ditempel Pake komputer Udah Begitu doang So This is the studio Ini adalah studio lamanya Dan Setelah PSBB nya selesai Kita udah bisa mulai bangun Kita bangun studionya So now Let's go deh Sekarang kita ke studio baru Dan Dan hujan Lu gak garanya Oh gara-gara gue Ya tadi gak hujan Om Ya orang tadi gak hujan Males Tadi gak ada Luka hujan Ayo kemana orang hujan Tuh mobil bagus-bagus Ini masa gak dipake Emang ini Ya kagak Tapi Tapi hujan Jadinya hujan Sekarang Hujan Bagus Tuh Gue naik alfart Ini aja Ini lebih keren Maco Laki-laki maco Perlu BMW Sari 8 lo tau gak Kalau gue lagi ada supir naik alfart Kalau gak ada supir Gue naik BMW Lihat tuh Mencetai tuh Kalau gue om Lagi gak ada supir Ya lu nyupir kalau gak ada supir Gak ada supir Ya lu nyupir Suara of key Suara of key Ini nih Apa itu Gak tau Ini suara of key nih Kita sekarang ke studio baru Wih Wih Viper ada viper lagi Ya ada dong Sama mobil gak ada viper Ada om Bisa buka nih Buka dong Biar terang Tuh Biar cahaya Cahaya Bisa gak sih om Bisa Kita jalan ke studio baru sekarang Studio baru ini Beli Beli Kan kita beli studio baru kan Kita bangun studio baru Gara-gara Kita waktu itu sebenernya udah mau bikin Cuman apa PSBB kan PSBB PSBB tuh kita berhenti Berhenti Itu Berhenti bikin Berhenti Berhenti ngebangun studio Duh Jadi gue segini Gums Ini mobil gue juga nih Ia Mobil Satu Kompleks Ruah Mobil gue dimana-mana Ini mobil Taruh pakai sembarangan Mobil gue juga nih Jadi gue mau apa tadi Itu PSBB PSBB Jadi Akhirnya kan Iya kan Kita kan Akhirnya nyetop Pembangunan Gara-gara PSBB Ininya gini loh Gus Gue mau kasih tau Ini buat temen-temen Misalnya dia mau Main Youtube kek Mau jadi apa kek Nggak perlu Pake kuota Bukan dong Mau jadi Content Creator Dia harus Pake kuota om Iya benar Gus Pake kuota Betabok ya Kalo nggak ada kuota Jadi Diem Jadi harus Nggak perlu memulai itu Dari sesuatu yang Wah harus gede Harus besar Harus mewah Nggak perlu gitu Cuma maksudnya tuh Kita itu Kalo mau memulai sesuatu Nggak perlu mikir Wah gue nggak punya ini Nggak punya itu Tetep aja kita harus mulai Segala sesuatu tuh Kita harus mulai dulu Nah ini kita keluar kompleks Dulu kan gara-gara Kita bikinnya di kompleks Akhirnya kan Pada ribut tuh Iya Tamunya siapa dulu Apa tamunya siapa dulu Itu satu tamu Parkirnya mobil Banyak banget Ya itu kan protokol Pejabat Ada yang jagain Ada for rider-nya Kan bintang tamu gue juga Ngecek-ecek dong Nah ini kita jalan nih Boleh tunjukin nggak jalan Boleh liatin jalanan Ini jalannya Kalo lu mau ke studio Ini jalannya Tapi Jangan kasih tau orang dong Oke Bodoh banget Tapi ini Lihat Seri 8 Gak stabil Grand Coupe seri 8 Gila nggak kedengeran apa-apa 3M setengah ya 3M? 3M setengah Luar biasa Lebih mahal dibandingkan studio tadi Ya Tau kenapa tadi studio itu murah Kenapa? Abis duitnya buat ini Iya Namanya bokong Ya enggak dong Namanya kita tuh Ini kan nikmat tuh Bisa nyetir sendiri tuh Tuh Iya juga ya Coba dong Jangan lepas Gak berani dong Nabrak dong Gak Gak Keren BMW itu Kerenan ini om Dua pintu nih Mana dua pintu? Itu depan kita dua pintu Enggak tuh Tapi kursinya banyak Dua pintu Tapi kursinya banyak nih Kursinya banyak Jadi studio kita yang baru itu Letaknya adalah 5 menit Dari studio kita yang lama ya Ini loh belum hitung sih om Boleh balik lagi nggak kita Kira-kira 5 menit Wah nggak bisa kira-kira om Hidup itu Hidup itu harus ada perhitungan Iya Karena om saya bikin bangun studio itu Ada perhitungan Iya tapi kan kira-kira Di sini ke sana 5 menit Iya dong Kok kira-kira sih? Ya kira-kira 5 menit Nggak Mana pentingnya 5 menit Iya udah 4,5 menit Nggak Ini baru 3 menit Iya udah 3 menit Gue ikutin lu dah Pokoknya deket gitu aja Dan di pinggir jalan Ya kan Jadi bebas Tuh Lihat ada petanya Ada peta Wih tuh om Studio C Tuh Langsungnya Langsung kita ke parkiran Maset Itu ada pantolio Maset Sampe Hahaha Maset Go Studio C Cantik Parkir Ini rem tangan Sedikit rem tangan Maset Rem tangan tadi Tuh Rem tangan Rem tangan Rem tangan tapi pake selu Masih kan? Iya Iya kan? Wih dipayungin Gua nggak dipayungin Iya kan gua bossnya disini Nggak ada sih Eh kita udah studio baru Udah Lu bawa kamera masuk Seat Di studio baru Seat Di studio baru Kameranya yang mana? Kameranya yang mana? Pegang goblok! Ini udah goblok Serah Di biliran gua nggak ada yang kayu Kameranya amat Gila Tuh Gue udah dilupain Banyak banget orang nih Studio Post The Door Podcast Kursinya Jadi warna hitam Jadi kalo kotor Nggak keliatan Tuh Emang pinter Nggak dia Memang Wih button Ini yang terkeren Di dalam ruangan ini Ada sesuatu yang bukan biasa Dijamin Di rumah lu nggak ada Cuma di studio Cik Kita lihat masuknya Yes Wih Keren kan? Tuh Wuh Wuh Woset Wosetnya Wih Wih Sila sila Nggak mau? Ceritain dulu Ceritain dulu Biar orang orang tau Biar orang tau apa? Ini kursi biasanya kalo gua duduk disini Kamu duduk disana Kita ngobrol dulu nih Kita mau ngomong apa Pembahasannya tentang apa Kasih tau dulu gitu loh Apa yang dikasih tau kalo misalnya di dalam mau Ya kan kadang-kadang ada Kita bahas apa ya Ini nggak kasih tau gitu Nggak kasih tau dulu Ini tuh ruang tunggu nya gitu loh Yaudah ini ruang tunggu guys Ini ruang tunggu guys Udah wah Gitu aja Terus kalo misalnya udah disini Masuk Lebih penting lagi Kita mau bicara yang Ini kasih minum dulu Iya kasih minum dulu Terus baru masuk ruangan Kasih masuk ruangan Teh Teh minum Teh minum apa Teh? Teh minum apa Teh? Teh minum apa Teh? Teh yang menawar itu loh Kok promo nanti aja promonya Itu kan biasa dikasih itu Iya kan ada macam-macam kita minuman Masuk dulu loh nih Masuk Nah ini kita ke dalam Masuk ke dalam Gua aja om yang pegang om Om Tertutup Yang pegang om Ini nanti kasih lihat nih Lihat Ini kan udah lihat Nah tuh Ini ruang meeting 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 Nah tuh nah Duduk disini Ini ruang santai Di studio ada ruang santai Kasih lihat ruang santai dulu Santai Kasih lihat ruang santai Eh Ini ruang santai guys Ruang santai guys Ini guys Ruang santai Santai Untungnya untuk Big dance Disini Bebas Nah itu ada dapur Masih ada dapur Ada dedek tuh Ada dedek Dedek Oke selamat dat Kalau AC Nih Ini yang Yang gue bingung Kebanyakan beli AC Dimana-mana Satu Dua Biar dingin Biar dingin Tapi Ini loh Ini yang kita taruh Maju-maju Ini ada kata-kata Kata-kata Cuman satu nih Gue gak ngerti nih Itu boleh kalian lihat bukan Ini kalian lihat ya Ini satu ketika kita beli Ini ada yang aneh Sketch ini apa artinya Sketch-an Gak ada artinya Sketch ini Gak ada artinya Sketch ini Gak ada artinya Sketch ini Gak ada artinya Sketch Anda buat beginian Saya pasang Kalau tamu lihat Tamu baca Gak ada artinya Sketch Oke Nah ini ruang kerja Ya saya masuk Orang-orang kerja disini Dan ada ngedit juga Nah Ini ada Muri Rekor Muri Apa itu isinya? Gak tau saya juga Iya Sekarang kita jual Iya Iya kan? Orang susah-susah Tapi yang paling penting adalah Ruang podcastnya Eh di atas ada ruangan lagi Ada kamar pribadi Ada kamar mandi pribadi Ada kamar mandi pribadi gue juga Iya kan? Yang penting adalah ruang podcast Kita masuk ke ruang podcast Ini adalah ruang podcast kita Yang baru Kedap 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 Satu, dua, tiga, dua kunci Hehehehe Hehehehe Eh empat gue Buka anjing Hehehe Buka Gak bisa Mau tau cara buka Yang bener Nih Gue tanpa masuk ini ya Hehehehe 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 Merek gue tutup aja Kalian bisa beli merek apa aja Soalnya Hehehehe Hehehehe Mentang-mentang Ini dong Merek apa ke? Ini dong Kasih tau dong Tar dulu, tar dulu satu-satu Hehehehe Tempat edit nih Kita semuanya pakai Ini kita baru juga ya Ini kita baru juga Nah Itu kamera Jangan ditutup-tutupin Jangan ditutupin Jangan ditutupin Tidak sama dulu Kamera baru juga Semuanya baru Nah Kita punya kamera Semuanya Coba lihat Nah Masih dah Ini biasanya gue duduknya disini Ini kalian lihat ya Nanti ambil gambar Semuanya besar Nah ini jauh lebih besar Nah ini Let's talk about this Let's talk about this Ini banyak yang gak tau Jadi setelah gue pindah kesini Semuanya kita rubah Semua kita rubah Meja kita rubah Semua kita rubah Mikrofon kita rubah TV kita juga Kita punya BenQ TV BenQ Disini Yang Yang paling besar Ini adalah Smart TV Nyalain terus Hehehe Gak usah lu aja nyalain Nah kita punya backup suara disana Di sini ada Toko Tokopedia gue gak ada Tokopedia Pake apa aja pake Zoom kecil ini Tokopedia gue mana? Tokopedia Disini bisa habis Kita juga udah lama kerjasama sama Tokopedia Sama si cepat Ya kan Oh terus ada ini Kita kerjasama juga Terakhir dengan Te botol Sosro Tapi te botolnya tawar Nah te botol Sosro nya tawar Ambil te botol Sosro tawar Ini yang menarik disini gini Nah ini semuanya Ketika udah disini Semuanya berubah Karena Jujur semuanya jadi lebih mewah Betul Semuanya lebih profesional Jadi dari tempatnya Kedap suaranya Lightingnya Everything becomes more professional Oke Balik Semuanya lebih profesional Jadi Ketika sudah berkembang Orang boleh untuk maju Orang boleh berkembang Orang boleh untuk akhirnya Lebih profesional lagi Tapi kalau lu baru mulai Start Again Pesan ini adalah Start Mulai dari awal Ini kursi yang tadi Ntar lu mau ngomongin kursi Ini kursi yang tadi lu ngomongin Ya kan Ini kursi yang berapa 30 juta 40 40an 40 juta 40 Tuh Ini 40 Ada 1 Ada 3 Ada 4 Ini kursi 40 juta Pak Biji Pak Biji Mau tukar ngomong otor Saya Ini kursi 40 juta Iya Merk apa ini? Herman Miller Herman Miller Herman Miller Tapi memang ini tuh bisa Bisa berubah-ubah Ini bisa turun, naik Ini ya Lumbarnya bisa Naik ke 40 juta ini kursi Tuh Tapi gini ya Maksudnya gini Kita juga harus ngasih tau orang-orang juga Kita bahwa gini, ketika kalian mulai atau mau buat sesuatu Gak perlu Gak perlu gini-ginian juga Gitu loh Ya Gak perlu gini-ginian juga Kalian bisa mungkain dengan apapun Kita pakai kursi aja Dulu kita beli kursi murah kan ya Kita beli kursi murah Malah kita mau beli kursi Ingat gak dulu Dari tim kita semua ya Kita mau beli kursi Mahal aja Terus Pada mikir kan Pakai kursi pijet Gak Gak dong Gitu pada mikir kan Kayaknya kemahalan deh pak kursinya Meja kan mikir kan Ingat gak Ada yang gak dulu ya Gak ada Belum Belum Kayaknya mahal deh pak Mejanya segini mahal banget Jadi kita baru mulai Oh iya 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 Padahal meja gitu doang Meja gitu doang harganya segini Akhirnya kita cari yang lebih murah Cari yang lebih murah Tapi sekarang ya It's more professional Anyway ini teh botol yang tawar pak ya Teh botol yang tawar Oke So Jadi Intinya begini Podcast ini udah berjalan lebih dari 2 tahun Ribuan orang sudah jadi tamu saya Semua orang penting Karena saya menganggap semua orang yang kesini penting Cuali satu waktu itu Saya gak usah sebut tamanya ya Dari teman-teman Dari pejabat Komedian Penyanyi Everything Bahkan Menteri ada disini Dan ini semua terjadi karena support kalian Dan gua akan mencoba untuk memberikan sebuah apa ya Entertainment yang berbeda dari yang lain Yang tetep mengedukasi Yang tidak ada batasan-batasan tertentu Yang menguah sesuatu yang mungkin orang tidak berani kuat Apapun itu penuh dengan resiko But This is what happen And this is close the door Sekali lagi Pesan dari sini adalah Nah kenapa gua gak sih liat ini semua Karena Gua kepingin Kalo kalian mau memulai sesuatu Mulai Dari langkah pertama Jangan melihat suksesnya Jangan lihat suksesnya Lihat dulu dari mulainya Gua gak mulai ini semua seperti ini Gua mulai ini semua Dari sebuah bidang 54321 And close the door 54321 And close the door Selamat malam